Ketua Presidium UI dirikan 4 fakultas sekaligus Prof. Sujono Junet Pusponegoro diangkat sebagai Ketua Presidium UI pada Maret 1958 Beliau dikenal dengan reformasinya dalam kurikulum kedokteran UI Berperan penting dalam mendirikan 4 fakultas baru di UI Dan memprakarsai lahirnya Ikatan Dokter Anak Indonesia Lambang Universitas Indonesia Raden Sujono Junet Pusponegoro lahir pada tanggal 14 Juni 1908 di Wiradesa Pekalongan, Jawa Tengah Beliau menempuh pendidikan dasar di ELS Tegal dan HBS Semarang Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia pada tahun 1927 hingga 1934 Dan lulus dengan Arts Diploma Tidak hanya caberlang dalam bidang akademik Sujono turut berperan dalam lahirnya Sumpah Pemuda sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda II tahun 1928 Universitet Leiden Disanalah Sujono melanjutkan pendidikannya di tingkat doktor Gelar Dokter Peribumi pun berhasil diraihnya pada 12 Mei 1938 Disertasinya yang berjudul Kandungan Glukosa, Asam Lactat, dan Klorida dari Likwar Cerebrospinalis pada meningitis Serta ujian doktoralnya dimuat dalam koran-koran Belanda Sepulangnya dari Belanda, Sujono menjadi Direktur Rumah Sakit Kardinah Tegal sampai tahun 1947 Sujono kemudian juga menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitet Indonesia Sekaligus menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat yang sekarang bernama Rumah Sakit Dokter Cipto Mangun Kusumo Sujono memperoleh titel Guru Besar Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran UI pada 7 Februari 1953 Dengan orasi ilmiah berjudul Masalah Kesehatan Anak di Indonesia Sujono juga sekaligus menjadi Ketua Dewan Guru Besar di FKUI Karir beliau menanjak dengan cepat Dan kemudian Sujono diangkat sebagai dekan FKUI dengan masa bakti hingga 1960 Beliau menggantikan dekan sebelumnya Prof. Wilhemus Zakaria Yohanes Selama menjadi dekan FKUI Sujono merumuskan berbagai kebijakan revolusioner yang dikenal dengan sistem pendidikan terpimpin Pokok kebijakannya adalah Mengorganisir sistem penerimaan mahasiswa Pembaharuan dalam sistem pendidikan Serta mereformasi kurikulum kedokteran dengan penambahan bidang ilmu baru Seperti ilmu gizi, ilmu syaraf, ilmu penyakit jiwa, dan ilmu kesehatan anak Selain itu, Sujono juga aktif penyelenggarakan konferensi kedokteran demi kemajuan dokter Indonesia Bidang kedokteran anak merupakan spesialisasi dari Prof. Sujono Yang dibuktikan dengan aktifnya beliau sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit TBC Anak-Anak Dalam iklan praktik dokternya juga dituliskan sebagai dokter spesialis anak Sumbang sih lainnya adalah Sujono berperan dalam mendirikan ikatan dokter anak Indonesia pada tahun 1954 Tanggal kelahiran beliau, yaitu 14 Juni, diabadikan sebagai tanggal berdirinya IDAI Pada tanggal 25 Februari 1958 Prof. Bahder Johan, Presiden UI saat itu Meletakkan jabatannya karena tidak dapat menyetujui kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pemberontakan PRRI Kemudian beliau diberhentikan dengan hormat pada bulan Maret 1958 Prof. Sujono kemudian menghentikan beliau dan menjadi Ketua Presidium UI pada periode 1958 hingga 1962 Saat itu, UI dipimpin oleh anggota-anggota Presidium Yang kemudian pimpinan tertingginya disebut sebagai Ketua Presidium Selama masa jabatan Sujono, telah dibuka 4 fakultas baru di UI pada tanggal 21 Desember 1960 Yakni, Fakultas Psikologi dengan Dekan Prof. Selamat Keman Santoso Fakultas Kedokteran Gigi dengan Dekan Prof. Au Eng Liang Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dengan Dekan Prof. Gerit Augustinus Siwabesi Serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Dekan Prof. Sugarda Purba Kawaca Sebagai pimpinan tertinggi UI, Sujono juga menerima kunjungan Presiden Soekarno ke UI pada tanggal 1 Oktober 1960 Di tingkat nasional, Sujono juga kemudian dipercaya menjadi Menteri Urusan Riset Nasional Republik Indonesia pertama oleh Presiden Soekarno Yaitu sejak Kabinet Kerja 3 hingga Kabinet Dwi Kora 1 Untuk menghargai jasa-jasanya, UI memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada Sujono pada tanggal 30 Oktober 1971 Turut hadir kula Rektor UI saat itu, Prof. Dr. Insinjur Sumantri Brojodogoro Karir Sujono terus meroket hingga diangkat menjadi Direktur Southeast Asian Minister of Education Organization Organisasi regional yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Asia Tenggara Sujono pun bekerja di Bangkok pada periode 1971 hingga 1975 Prof. Sujono tetap senantiasa berkarya hingga akhir hayatnya pada tanggal 24 November 1986 Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Sujono juga kemudian diabadikan menjadi nama gedung di BPPT Yang diresmikan pada 10 Maret 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!